Welcome back guys, it's me Olivia Dan kali ini aku akan nge-review Salah satu produk nails Yang aku super duper love banget Yes, apalagi kalau bukan dari Tutu Nails Jadi aku beli produk ini kira-kira dari 2 months ago Dan aku senang banget Karena di belakangnya itu Dia ada how to use sama Kita bisa beli dimana aja Ini dari Instagram bisa, Whatsapp bisa, lain juga bisa Dan ternyata Di dalamnya kita unboxing Dan ternyata udah dapet kikirannya So how to use-nya itu It's so easy Dan gimana cara pemakaiannya Kalian bisa langsung liat Di video aku next ini ya So guys, let's get it started With yang opi top coat ini Aku punya resep untuk Gimana caranya Tutu Nails ini bisa bertahan Waktu itu aku udah coba dari Since New Year gitu Dan itu bertahan sekitar Kurang lebih 2 bulan Jadi aku pake si top coatnya ini dulu Ke semua kuku Jadi aku pakein si top coatnya ini Ke semua kuku ya guys So guys, setelah kuku kalian kering Aku udah tempel salah satu rabbit yang ini Nah tadi aku udah mention karena kuku aku ini pendek Jadi aku akan cutting si rabbitnya ini Menyesuaikan dengan ukuran jempol yang aku punya Jadi karena jempolnya ukurannya segini doang Pake si kikikirannya ini guys Buat ngikir bagian sisanya Jadi kayak gini Kikir aja Dikit-dikit Pelan-pelan Pelan-pelan ya guys Soalnya dia kalau misalnya gak pelan-pelan Di bagian atasnya sini Dia tuh kayak nanti Kayak geret-geret gitu Gak rapi Jadi kalian bener-bener Harus pelan-pelan Di bagian kukunya ini Nah guys Aku juga siapin si Kikiran ini Kikiran ini tuh isinya Nah ini loh yang aku maksud Aku biasanya Buat mempermudah cutting Si pinggirnya ini yang kelebihan Aku garisin dulu Pinggirnya ini Pake kayak gini guys Tuh Pinggirnya ini Diteken gitu Jadi kan tau kan Kalau yang harus dibuang tuh Kayak berapa cm gitu Nah kalau udah berapa cm itu Aku pake yang kikiran ini Pinggirnya itu aku teken Pelan-pelan aja Oke Kalau pun itu gak mempan Aku pake gunting kuku Aku pake gunting kuku Terus aku bener-bener Pake filling Cuttingnya harus seberapa Buat nyamain sih kuku kalian Jangan sampe Kekurangan atau kelebihan Jadi aku cutting segini Biasanya tuh Sebener kan secukupnya Terus sampingnya juga sama Aku cutting secukupnya Sesuai garis yang tadi Udah aku tekenin Ya kan Kalau udah Si pinggirnya ini Masih ada lagi sisanya Jadi aku tekanin lagi Di pinggirnya sini Aku gunting lagi Dikit aja So next Karena udah jadi Salah satu jempolnya Aku mau mix sama Warna pink gitu Jadi aku Kali ini gak mau pake Ke semua jari Aku pengen coba Buat selang-selingin Jadi aku apply Kuku yang pink ini Warna-nya So guys We have done With another step And this one Is our final step Inget aku pake Opi Top Coat Buat Melapisi bagian luar-luar Dari kuku yang udah Tadi kita buat Tara Ini dia hasilnya Aku selang-selingin gitu ya guys Biar gak terlalu rame Emang maunya lagi Yang asimpol as this So aku pake opi Aku lapisin Ini kenapa yang bikin Kuku-kuku awet Tuat itu Since Chinese New Year Sampai One month ahead Gitu Itu bener-bener Awet banget Terus ngotoknya juga Dikit-dikit Karena aku pakein Si Top Coat ini Dari opi So guys This is the final result Yeay Lucu banget ya Ini yang Beberapa creation Yang aku buat Aku selang-selingin Sama merek Pixi yang pink Dan ini It's so Cutie Thank you so much Buat Tutu Nails Yang udah Memperkenalkan produk ini Untuk aku Dan aku boleh sharing I just in love With their materials And I really like The design And also Yeah The materials That contains Sama mereka Pokoknya Aku akan update Beberapa produk yang lainnya Tentang Dunia Skincare Perkukuan Dan yang lain-lain Tapi Aku mau bilang Thank you so much Buat Yang udah watching My videos And Yang buat Lagi Bertarung Dengan dirinya sendiri Menghadapi Lockdown Dari perusahaan-perusahaan Jangan sih nih guys Kalian masih bisa melakukan Banyak sekali Aktivitas yang dapat Kalian explore Di dalam rumah Dan Tetap ingat Positive thinking Makan-makanan yang sehat Jauhi Kerumunan Untuk sementara waktu So Thank you so much And Bye Bye